Jumpa lagi teman-teman masih di channel belajarnesia Sekarang kita melanjutkan tutorial membuat penderamadan menggunakan Corel Draw Tampilannya seperti ini, nanti kita akan bagikan Silahkan teman-teman dapatkan cara downloadnya ada di durasi ke 3 menit Kita langsung saja pada tutorialnya Oke teman-teman, langkah pertama disini silahkan dibuka dulu untuk Corel Draw Kalau sudah dibuka, selanjutnya kita buat dulu file baru Disini ada file, terus ada new Setelah itu silahkan diganti teman-teman ukurannya disini disamakan saja 30 ke 10 cm Supaya dalam tutorial ini lebih ringan Kalau nanti teman-teman bisa menggunakan 3 m ke 1 m atau ukuran yang lainnya Tapi caranya hampir sama Kita tekan ok dulu teman-teman Setelah itu silahkan ditekan untuk retangle tool 2 kali Ini kita sudah punya untuk retangle toolnya Setelah itu teman-teman kita buat disini ada 2 point line Oke kita drag saja seperti ini Untuk garisnya Bisa menggunakan kontrol Kalau menggunakan kontrol itu garisnya lebih kaku ya Seperti itu, tapi kalau dilepas itu tidak kaku Oke seperti ini Kalau sudah teman-teman kita ukur dulu sekitar 1 per 4 berbanding 3 per 4 seperti ini Selanjutnya kita gunakan disini ada shape tool ya Oke silahkan disini ditambahkan dulu 3 point atau 3 akor ya Kita klik 1 kali, 2 kali masih saya Terus disini juga sama Klik 2 kali, disini juga sama Klik 2 kali Oke kita tarik ke bagian kiri atas ya Oke atas sedikit seperti itu Kalau sudah teman-teman ini kita tambah untuk kliennya ya Seperti ini Oke sekitar 16 mungkin atau sekitar 20 lah Ini bisa disesuaikan Oke seperti itu Kalau sudah teman-teman kita duplikat dulu Di belakang disini Kita pilih menggunakan smart fill ya Oke ini bagian kiri untuk deskripsi Dan ini bagian kanan untuk foto ya Kalau sudah kita turunkan tool ke bawah Dengan diseleksi keduanya Lalu ada back to back page ya Seperti itu Boleh Teman-teman bagiannya garis Yang ini kita ubah dulu efek objeknya Menjadi Maksud saya line nya menjadi objek ya Bisa di bawah ada convert outline to object Kita tinggal klik saja Kalau sudah Sudah menjadi objek Kita ubah dulu disini Kita ubah mendapatkan file Silahkan klik halaman link download Yang ada di deskripsi Setelah itu Nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog Cari tombol download Biasanya paling bawah Ketika di klik Nanti akan langsung dibawa ke google drive Silahkan di download Dan selamat Anda bisa mendapatkan file Desainnya secara gratis Tentu dengan dibaca ketentuan Dalam pemakaiannya Menjadi warna emas ya Teman-teman warna emasnya Bisa gunakan interactive tool Lalu kita drag Kita tarik ya Seperti itu Untuk warnanya Teman-teman bisa Menggunakan warna kuning dulu Kita drag ke bagian Interactive tool nya Seperti itu Yang ini Kita gunakan warna Coklat ya Kalau admin Teman-teman Untuk menggunakan Warna emas Itu Biasanya Menggunakan Warna emas Kecoklatan Dengan warna putih ya Atau Coklat keputihan Oke Yang ini juga Kita tarik dulu Ke bagian atas Kita turunkan Menjadi warna Putih Teman-teman Sebentar Seperti ini Kurang lebih Yang Coklat yang ini Kita bisa Ditarik ya Klik dua kali saja Lalu naikkan ke atas Ini warna kuningnya Bisa kita Ganti Teman-teman Menggunakan Airdropper Juga bisa Diklik saja Lalu di klik Bagian warna yang Diinginkan ya Seperti itu Oke Ini untuk Warna emasnya Sedikit berbeda Kita coba Perbaiki Ini lebih Putih ya Kita tarik saja Oke Lebih putih Dan Lebih kuning Oke Dan yang ini Sama Teman-teman Ini kita drag dulu Sorry Kita Gunakan kembali Interactive tool Kita drag dulu Ke bagian bawah Ini juga sama Kita drag Oke Teman-teman Supaya Bisa lebih terlihat Untuk warna emasnya Ini kita bisa Menggunakan Zigzag ya Di salin Contoh Misalkan ini Untuk warna kuning Dan bagian warna Coklatnya Kita bisa dinaikkan Bisa digunakan Lebih banyak lagi ya Seperti itu Ini juga sama Berarti Kita tambahkan Teman-teman Dari yang ini Diklik saja Eh sorry Klik saja Dua kali Lalu simpan Di bagian ini Dan Untuk Warna Coklatnya Teman-teman Bagian ini Bisa diganti lagi Menjadi warna coklat Menggunakan Airdropper ya Tinggal di Klik saja Pada bagian Warna coklatnya Oke Itu Untuk Warna emasnya Teman-teman Bisa disesuaikan Nanti ya Selanjutnya Untuk palet Warna coklat Teman-teman Nanti bisa Disesuaikan Saja ya Oke Sekarang Kita Ganti disini Untuk Backgroundnya Sementara Kita hilangkan dulu Untuk outline-nya Pada bagian Yang ini Teman-teman Kita buang ya Bagian yang luarnya Caranya Kita buat dulu Disini Satu buah rectangle Dipilih Lalu ada Intersect ya Kalau sudah Intersect Yang luarnya dibuang Dan outline-nya juga dibuang Ini Kita buat Satu buah shadow Menggunakan Drop shadow Kita tarik saja Teman-teman Bisa dilihat Disini ya Kita Tadi ke Sebelah kanan ya Disini untuk Settingannya Ada untuk Blurnya Seperti itu Dan juga Ada untuk Opposite-nya Disini Atau untuk Ketebalannya Teman-teman Oke Selanjutnya Kita ubah Bagian yang Sebelah kiri Untuk deskripsi Warnanya Kita pilih saja Terus kita gunakan Disini ada Interactive tool ya Seperti yang tadi Teman-teman Bentuknya ini Kita ganti Menjadi Radial ya Jadi Diusahakan Ini tetap Lingkaran Sempurna Seperti itu Dan kita Perbesar Oke Yang tengah Teman-teman Atau yang sebelah Kiri juga Sebelah kanan Juga boleh Kita ganti Warnanya Disini Dari CMYK Menjadi RGB dulu ya Oke Teman-teman Kodenya diganti Disini Saya sudah Dikopas ya Untuk angkanya 1D 1D 2530 Terus di klik Untuk tanda kotak Oke Ini sudah berubah Teman-teman Ini juga sama ya Seperti yang tadi Kita pilih dulu Ini ganti RGB Tanda Pegarnya Jangan dibuang Lalu dikontrol P 1D 2530 Oke Dan ini di klik lagi Oke Ini sudah dapat Warnanya Kita naikkan Ke atas sedikit ya Jadi warna tengahnya itu Lebih cerah Teman-teman Oke Seperti itu Selanjutnya Bagian yang sebelah kanan Kita tinggal copy saja Menggunakan copy peel Diklik pada bagian sebelah kiri Oke Yang ini Teman-teman Disamakan ya Jadi si bentuknya itu Harus Membentuk lingkaran Simpan di tengah Oke Seperti itu Jadi bisa dilihat Disini Terpusat ya Jadi radialnya Menuju ke sebelah kiri Nanti untuk Kepekatannya Teman-teman Bisa disesuaikan ya Oke Seperti itu Itu untuk Backgroundnya Selanjutnya Kita Menuju ke Bagian foto ya Disini sudah Saya siapkan Teman-teman Untuk Modelnya Diambil Dari unplashed Tinggal di klik saja Oke Seperti itu Bagian yang Sebelah kanan Ini Jangan Kita duplikat Dulu ya Deganti menjadi Warna putih Terus Bagian yang ini Kita tinggal Klik kanan Lalu pada bagian Foto ya Seperti itu Di power clip Inside ya Saya ulangi Teman-teman Bila terlalu cepat Klik kanan Power clip Lalu ada Inside Terus ada Edit Power clip Silahkan diatur Angle yang Ingin dimasukkan Teman-teman Oke Kalau sudah Kita Finish dulu Selanjutnya Bagian yang atas Yang ini Kita turunkan Lagi ke bawah Ya Setelah keseduanya Tekan B Tekan R Oke Di bagian yang putih Ini kita pilih Tool Transparant ya Terus ada Uniform Dan Untuk modenya Dipilih Disini Yaitu ada Overlay Oke Jadi warnanya itu Lebih cerah Maksudnya Seperti itu Kita turunkan Opposite nya Nanti bisa diatur Kecerahannya Disesuaikan Ini kita turunkan Ke bagian Belakang ya Sebentar Kita seleksi dulu Tekan Add Seperti itu Lalu Order Dan Masuk Pada Back to Layer Ya Oke Seperti ini Ini sudah Teman-teman Selanjutnya Kita buat Pattern Di samping kiri Disini Caranya Kita bisa Menggunakan Satu buah Lingkaran Oke Seperti ini Lingkarannya Lalu Kita convert Menjadi Path Ini karena Object Kita convert Menjadi Path Convert To Cup Atau Path Seperti itu Oke Disini Bagian yang atas Kita disatukan Saja Ini juga Sama Kita satukan Untuk Nodenya Teman-teman Selanjutnya Kita drag Saja Ini Jangan terlalu Lancip Ya Oke Kalau sudah Teman-teman Kita Olah dulu Ya Ini bagian Kepingan Disini Disini Pada bagian Yang Bagian kanan Titik kanan Ini kita Break Ya Maksudnya Kita potong Saja Ini juga Sama Kita Break Ya Seperti itu Terus Pada Bagian ini Disini Teman-teman Bisa Dilihat Ya Kita Buka Saja Ya Sebentar Ini Kita Break Curve Apart Jadi Pada Bagian ini Sudah terpisah Seperti itu Oke Bagian yang Panjang Ini yang Pertama Kita Pilih Disini Ada Artistic Media Ini Caranya Agak Ribet Dari Dibanding Illustrator Ini Kita Pilih Yang Ini Saja Teman-teman Kita Bisa Perbesar Oke Seperti Itu Selanjutnya Bagian Yang Sebelah Bawah Potongan Yang Bawahnya Ini Juga Sama Pilih Di Artistic Media Pilih Di Bagian Yang Sudutnya Itu Memojok Kalau ini Sudutnya Menipis Kedua Arah Kalau ini Hanya Ke satu Arah Saja Ini Bisa Kita Kurangi Teman-teman Terus Pada Bagian Yang Ini Kita Turunkan Ke bawah Caranya Bisa Menggunakan Move Tool Disini Ada Flip Flip Vertikal Seperti Itu Bisa Dilihat Teman-teman Diklik Lagi Satu Kali Lalu Kita Drag Oke Seperti Itu Jadi Ini Sudah Berhadapan Teman-teman Jadi Maksudnya Menyambung Oke Sedikit Saja Sebentar Iya Kurang Lebih Seperti Inilah Teman-teman Yang Penting Ini Ada Satu Buah Satu Buah Garis Yang Paling Berhadapan Seperti Itu Kalau Sedikit Tidak Terlalu Kelihatan Oke Kalau Sudah Teman-teman Yang Ini Kita Convert Menjadi Objek Ini Baru Artistic Media Caranya Dengan Menggunakan Control K Atau Di Bagian Artistic Media Teman-teman Diklik Silahkan Coba Beberapa Kali Hingga Menggunakan Klik Kanan Teman-teman Sebentar Ini Masih Artistic Media Jadi Kita Pisahkan Ini Masih Ada Garis Teman-teman Kita Coba Lagi Kita Sampai Keluar Ada Brick Artistic Media Group Kalau Sudah Seperti Itu Ini Bentuknya Sudah Menjadi Objek Menjadi Path Teman-teman Lakukan Hal Yang Sama Untuk Garis Yang Ini Kita Bisa Menggunakan Artistic Media Seperti Yang Tadi Sebentar Memang Agak Susah Susah Sedikit Ini Kadang-kadang Tidak Pas Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Control K Seperti Yang Saya Sampaikan Oke Di Control K Teman-teman Atau Di Objek Disini Ada Break Apart Nah Ini Break Apart Control K Kalau Sudah Berhasil Berarti Ada Garis Yang Keluar Ini Garis Yang Keluar Ini Garis Pertama Yang Kita Buat Ini Pun Sama Yang Pertama Seperti Itu Kalau Dilihat Disini Ada Garis Yang Pertama Jadi Ini Ada Artistic Media Yang Sudah Diubah Menjadi Objek Supaya Sama Teman-teman Di Contoh Yang Pertama Video Yang Pertama Di Illustrator Ini Kita Angkat Dulu Sedikit Terus Kita Ganti Menjadi Cup Disini Disudutkan Saja Teman-teman Ini Juga Dinaikkan Seperti Itu Ini Juga Dipilih Untuk Setting Coup Saja Ya Kalau Ini Sudah Coup Berarti Jadi Coup Itu Antara Kedua Handle Itu Ketika Diperbesar Atau Diperkecil Itu Tidak Berpengaruh Ya Seperti Itu Maksud Maksudnya Di Perlebar Handlenya Maksudnya Teman-teman Oke Seperti Ini Oke Kurang Lebih lah Seperti Itu Ya Dia Juga Akan Diperkecil Jadi Tidak Akan Terlalu Sama Oke Kita Combine Dulu Teman-teman Setelah Dikombine Kita Rotasikan Rotasinya Kita Turunkan Ke Bawah Ya Titiknya Disini Turunkan Ke Bawah Terus Kita Masuk Ke Bagian Window Docker Dicari Transform Dan Dipilih Rotet Ya Teman-teman Silahkan Dipilih Window Docker Lalu Dipilih Transform Dan Dipilih Rotet Disini Ada Rotet Oke Teman-teman Bisa Dipilih Disini Derajatnya Kita Pilih 45 Derajat Kita Play Dulu Kita Coba Disini Bisa Dilihat Teman-teman Sudah Berubah Ya Tinggal Kopian Kita Pilih Sebanyak 8 Kita Coba Apply Ini Sudah Menjadi 8 Kopian Teman-teman Ini Bergantung Pada Besaran Dari Objeknya Kalau Ingin Menjadi Agak Rapat Teman-teman Ini Bisa Di Perbesar Sedikit Seperti Itu Kita Coba Kembali Masih 45 Derajat Lalu Apply Oke Seperti Itu Lalu Kita Bisa Di Combine Kembali Oke Atau Kita Juga Bisa Di Unit Di Unit Saja Teman-teman Well Maksud saya Kalau Sudah Ini Kita Sudah Punya Satu Objek Kita Perkecil Dulu Teman-teman Disimpan Disesuaikan Untuk Pattern Ini Ada Buat Pattern Kita Sesuaikan Dulu Objek Apakah Mau Sebesar Apa Kita Naikkan Dulu Ini Control Home Bisa Dilihat Teman-teman Kalau Kira-kira Ini Sudah Cukup Seperti Ini Kita Gunakan T Dan R L Saja Boleh Lalu Kita Di Duplikat Kesebelah Kanan Oke Sambil Ditekan Sip Seperti Itu Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Yang Tadi Kita Gunakan Mook Kalau Disini Disini Kita Pilih Saja Untuk Ukurannya Masukkan Disini Ukuran Yang Lebar Masukkan Kedalam Transformation Terus Ada Mook Disini Oke Seperti Itu Kita Coba Apply Dulu Teman Teman Dilihat Disini Kita Ganti Dulu Menjadi Warna Putih Supaya Kelihatan Apply Sudah Berpindah Ya Teman Teman Oke Kita Coba Saja Dengan Warna Putih Dulu Ya Disini Kira-kira Kita Masukkan Misalkan 15 15 15 Klik Saja Ini Sudah Sama Ya Maksudnya Sudah Ada Membuat Pattern Itu Sendirah Hanya Perbedaannya Ini Ada Beberapa Di Ujungnya Ya Ini Tidak Apa-apalah Ini Tidak Terlalu Kelihatan Teman-teman Oke Kalau Sudah Dirasa Bentuknya Cukup Oke Sebentar Kita Coba Dulu Iya Untuk Pattern Oke Sekarang Kita Combine Disini Ada Combine Ini Sudah Dalam Satu Objek Lakukan Seperti Yang Tadi Ini Masih 1,2 M 1,2 cm Maksud Saya Isikan Di Bagian Y Yang Ini Dikosong Lalu Dicoba Di Apply 15 Maka Akan Kebawah Ya Teman-teman Oke Ini Keatas Ya Bukan Kebawah Ternyata Tidak Apa-apalah Oke Kita Seleksi Saja Teman-teman Disini Bisa Di Group Dulu Ya Lalu Di Ungroup All Teman-teman Karena Kita Akan Ubah Menjadi Combine Ya Disini Ada Combine Supaya Nanti Lebih Mudah Untuk Memberikan Warna Jadi Gradasinya Ya Oke Kita Cek Dulu Ini Sudah Ada Pattern Terus Kita Beri Gradasi Yang Sama Kita Bisa Menggunakan Interactive Tool Terus Dipilih Disini Copy Peel Dipilih Bagian Yang Gradasi Yang Pertama Yaitu Gradasi Yang Di Background Kita Pilih Disini Lalu Ditekan L Ya Ditekan T Seperti Itu Maksudnya Dirotasikan Saja Kalau Kira-kira Disini Tidak Kelihatan Untuk Warnanya Teman-teman Bisa Diganti Ya Untuk Pattern Disini Warnanya Kita Setting Ini Ke Radia Ke Apa Jangan Radia Ke Linear Saja Terus Kita Setting Warnanya Hingga Bisa Terlihat Kontras Ya Teman-teman Disini Belum Terlihat Kontras Kita Masuk Dulu Interactive Tool Ini Kita Bisa Dinaikkan Atau Bisa Dilebih Gelapkan Juga Bisa Yang Penting Warnanya Lebih Kontras Untuk Yang Ini Kita Bisa Turunkan Jadi Dibalikan Teman-teman Seperti Itu Yang Penting Hasilnya Itu Pattern Bisa Kelihatan Nanti Oleh Teman-teman Juga Bisa Disetting Ulang Bagaimana Seleranya Atau Menggunakan Radial Ini Menungguan Radial Seperti Ini Juga Boleh Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Linear Juga Boleh Itu Tergantung Dari Seleranya Teman-teman Ya Oke Tapi Pembuatannya Caranya Kurang lebih Seperti Itu Selanjutnya Teman-teman Bagian Pattern Yang Ini Kita Masukkan Kedalam Objek Yang Pertama Kita Power Clip Saja Yang Ini Kita Duplikat Dulu Dulu Dengan Kontrol C Kontrol V Seperti Biasa Lalu Kita Klik Kanan Dan Power Clip Inside Ya Kedalam Ini Tidak Kelihatan Kita Edit Power Clip Dulu Ini Karena Dari Bawah Oke Kalau Sudah Teman-teman Dipastikan Sudah Memenuhi Semua Prime Ya Kalau Sudah Kita Tinggal Diklik Kanan Lalu Di Ini Saja Oke Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Gambar Masjid Ya Disini Gambar Masjid Tinggal Kita Drag Dulu Setelah Itu Kita Tracing Teman-teman Disini Bisa Tracing Quick Trace Saja Boleh Kita Klik Traduce Bitmap Tunggu Beberapa Saat Hingga Akan Tampil Satu Buah Jendela Di Tampilan Corel Draw Anda Atau Langsung Saja Karena Ini Menggunakan Quick Trace Jadi Langsung Tidak Tidak Dikasih Settingan Dulu Ini Langsung Menjadi Factor Warna Putih Menjadi Transparan Sedangkan Warna Hitam Menjadi Peel Seperti Itu Nantinya Kalau Disini Masih Belum Ini Bisa Kita Hilangkan Untuk Warna Putih Oke Kita Ungroup All Dulu Teman-teman Seperti Itu Terus Kita Pilih Disini Ada Trim Oke Lalu Kita Bisa Lihat Teman-teman Ada Brick Oh Sebentar Jangan Dibrick Kita Cek Dulu Oke Ini Sudah Menjadi Transparan Seperti Itu Untuk Lingkaran Lingkaran Atau Bentuk Bentuk Kubah Di Tengah Jadi Jangan Dibrick Kalau Dibrick Nanti Ada Lagi Oke Kita Buat Dulu Warnanya Seperti Warna Background Disini Kita Tinggal Seperti Yang Tadi Yaitu Interactive Tool Copy Fill Dipilih Oke Cuma Disini Kita Lebih Ke Warna Gelap Untuk Gemar Masjid Supaya Kelihatan Teman-teman Tekan B Tekan L Oke Ini Juga Sama Tekan T Kalau Ini Tekan L Yang Penting Objek Masjidnya Itu Kelihatan Kita Perkecil Sedikit Selanjutnya Untuk Yang Pattern Kita Naikkan Aja Ke Atas Kita Fillnya Dihelangkan Ini Jadi Seperti Ini Atau Bisa Di Bawah Juga Boleh Teman-teman Yang Penting Ini Kita Bisa Naikkan Ke Atas Oke Ini Tetap Ada Di Atas Seperti Itu Untuk Masjid Juga Bisa Disimpan Di Atas Dengan Kontrol Home Atau Disimpan Di Bawah Jadi Ada Di Belakang Pattern Itu Bisa Disesuaikan Selanjutnya Tinggal Kita Masuk Masukkan Deskripsi Disini Dan Untuk Apa Itu Sosial Media Mohon Ijin Teman-teman Untuk Memasukkan Deskripsi Teman-teman Silahkan Diketik Saja Disini Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Maraban Ria Ramadhan Dan Lain-lain Nanti Bisa Dimasukkan Disini Supaya Tidak Terlalu Lama Dan Di Sebelah Kanan Juga Disikan Untuk Sosial Media Nanti Kita Sudah Dimasukkan Dan File Ini Pun Kita Maksud saya File Yang ada Di Thumbnail Itu Akan Kita Bagikan Oke Kita Untuk Deskripsinya Kita Pastikan Saja Disini Saya Hanya Menjelaskan Apa Yang Digunakan Dan Bagaimana Caranya Sedikit Teman-teman Disini Pond Tidak Jauh Berbeda Disini Saya Menggunakan Kalibri Dan Untuk Marhaban Jam Ramadhan Itu Dari Google Pond Yaitu Paci Pico Ini Bisa Kita Gunakan Dulu Untuk Copy Peel Kita Bisa Ngambil Dari Warna Emas Di Sebelah Kita Bisa Drag Seperti Itu Supaya Sama Teman-teman Oke Dan Sisanya Bisa Menggunakan Pond Standar Saja Ini Untuk Soal Media Nanti Kita Bagikan Mungkin Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Bila Ada Yang Tidak Dimengerti Atau Ada Langkah Yang Tertinggal Atau Ada Gambar Yang Tidak Sesuai Kurang Lebih Membuatnya Teman-teman Banner Yang Dipresentasikan Seperti Itu Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon Maaf Dengan Segala Kekurangannya Terima Kasih Jangan Lupa Disubscribe Salam Belajar Saya Channel Terima